Subscribe official iNews channel dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Setelah digunyur hujan lebih dari satu jam, banjir lahar dingin terjadi di lereng Gunung Merapi, Yogyakarta. Banjir yang bawa pasir dan bebatuan merusak pipa saluran air minum warga. Banjir lahar dingin terjadi di kawasan alur sungai lereng Gunung Merapi, Yogyakarta. Banjir membawa material pasir dan bebatuan dari puncak Merapi setelah digunyur hujan lebat selama satu jam. Banjir lahar dingin ini merusak jalur pipa air bersih di dusun Boyong dan Ngepring, sehingga pasokan air ke kedua dusun terganggu. BPBD Sleman akan melaporkan hal ini ke PDAM untuk segera diperbaiki. Balai Penyelidikan dan Pengemengan Teknologi Kebencanaan Geologi Yogyakarta memprediksi ada potensi ancaman bencana banjir lahar dingin di sejumlah alur sungai lereng Gunung Merapi. Dari Yogyakarta, Gunato Farhan, INews, melaporkan. Sekitar 2 hektare sawah di Desa Sambong, Kecamatan Sambong, Belora, Jawa Tengah, tercemar lubiran minyak mentah milik PT Pertamina EP Aset 4 Field Cepu. Tumpahan minyak ini diduga karena ada pipa yang bocor. Sejumlah warga desa Sambong, Kecamatan Sambong, Belora, Jawa Tengah, mengambil tumpahan minyak yang mengenangi kawasan persawahan. Minyak mentah ini kemudian ditampung di tempat-tempat seadanya dan kemudian disaring untuk memisahkan minyak dengan air. Lubera minyak ini berasal dari pipa minyak mentah milik PT Pertamina EP Aset 4 Field Cepu yang bocor. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belora telah menurunkan tim untuk mencek kondisi areal pesawahan yang tercemar. Berdasarkan hasil pantauan kami atau monitoring kami di lapangan, memang benar terjadi kebocoran pipa Pertamina. Pertamina sudah mengambil upaya-upaya bagus, artinya pipa yang bocor sudah diperbaiki, tinggal sekarang penanganan minyak yang tumpah. Warga berharap Pertamina bertindak cepat menangani dampak penjemparan ini terlebih pada saat musim hujan. Dari Pulau Raja, Jawa Tengah, Heri Purnomo, ANews melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!